Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada di depan WC nomor 3 Di sini juga terdapat tempat berwudu Bisa dilihat di sini Jamaah-jamaah bisa beristirahat Melihat aktivitas jamaah-jamaah yang baru saja keluar Dan masuk ke Masjidil Haram Tidak lupa saya doakan kepada sahabat-sahabat Yang selalu melihat video saya ini Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Dipermudahkan segala urusan-urusannya Serta nantinya bisa datang Ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Beserta seluruh ahli keluarganya Untuk melaksanakan ibadah umroh Serta bisa mengunjungi ziarah makam Baginda Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Di Kota Madinah Amin Ya Rabbal Alamin Ya sahabat-sahabatku beginilah Suasana jamaah yang Akan menuju wilayah Ajiyat Sud Dan Ajiyat Musafi Tepat pada malam hari ini juga Sedang terjadi pembukaan Tempat gorong-gorong air Oleh petugas-petugas Masjid Al-Haram Ya bisa dilihat di depan sahabat-sahabat ini adalah Jamaah yang baru keluar dan Akan masuk ke dalam Masjid Al-Haram Untuk melaksanakan ibadah umroh Masjid Al-Haram Masjid Al-Haram Masjid Al-Haram Masjid Al-Haram Pada malam Jumat Kota Maka'al Muqarramah Selalu ramai Melebihi Pada malam-malam sebelumnya Ada pengecualian Pada malam Jumat Masjid Al-Haram Jamaah Umroh Selalu lebih ramai Terlebih-lebih pada musim ini Masjid Al-Haram Jamaah begitu ramai Yang sampai ke Kota Maka'al Muqarramah Untuk melaksanakan ibadah umroh Dan bisa dilihat Di depan sahabat-sahabat Ini adalah Jamaah yang Berada di depan Hotel Hilton Dan Darul Tauhid Ya seperti saya bilang Sahabat-sahabat Di sini Di depan WC nomor 3 ini Adalah Lokasi Favorit Salah satu Favorit bagi Jamaah-jamaah Yang Beristirahat di sini Tentunya Selepas isa Di sini memang Tidak ada Petugas yang Membubarkan Bila Jamaah Beristirahat di sini Tetapi Bila waktu maghrib Terkadang Menjelang isa Lokasi ini juga Ditutup Ditutup Ya di sini juga Sahabat-sahabat Ada tempat Untuk berhuduk ya Lokasinya Tepat di depan Jalur keluar Hotel Al-Safwah Ya insya Allah Saya akan mencoba Mengajak sahabat-sahabat Menuju Di depan Hotel Hilton Ingin menunjukkan Suasana Malam Jumat Di sekitar Masjidil Haram Tentunya Melihat Situasi Terkini ya Pelataran Masjidil Haram Ya sahabat-sahabat itu Bisa dilihat ya Beginilah Pada malam Jumat Di pelataran Masjidil Haram Ramai Jamaah-jamaah Yang Akan melaksanakan Ibadah Umrah Pada malam hari ini Masuk Melalui Depan pintu Bab Malik Abdul Aziz Yang Sampai saat ini Masih dalam Tahap Renovasi Insya Allah Saya akan Mencoba Mengupdate Suasana Di depan Hotel Hilton Pada malam hari ini Agar sahabat-sahabat juga Bisa mengetahui Kondisi terkini ya Jamaah-jamaah Yang berada di lokasi Kota Mekah Ilmu Karamah Atau tepatnya Di Area Pelataran Masjidil Haram Ya bisa dilihat Masya Allah Masjidil Haram Geoff Suu Atau Suusi Suil Surah Sui Sui ya bisa dilihat sahabat-sahabatku ya pada selepas isa aktivitas di area sekitar pelataran masjidil haram sudah tidak ada aktivitas lagi jamaah-jamaah disini masih ramai juga yang sengaja melihat keramaian di area-area pelataran masjidil haram ya tentunya kita tidak mengetahui apa yang akan dilakukan jamaah-jamaah yang berada di area pelataran masjidil haram pada malam hari ini kemungkinan mereka akan umrah atau sengaja untuk beristirahat ataupun aktivitas-aktivitas lainnya bersama ahli keluarganya ya bisa dilihat sahabat-sahabat ya disini pagar-pagar pembatas pun sudah diguka di area dimana biasanya jamaah-jamaah melakukan sholat pada malam hari ini hanya beristirahat saja ya pada malam hari ini disini tepatnya di 85 pintu 85 86 atau tepatnya saya sekarang berada di depan Hotel Hilton yang lama atau Makkah Tower ya sekian sahabat-sahabatku wabillahi 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 wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih